Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Channel Sumber Mulo TV Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya Kita menginformasikan proses pembangunan jembatan beladak perak yang dari sisi Lumajang ya Ini yang dari sisi Lumajang ya Kayak gini Nah itu lantainya mulai hampir ketutup semua ya Itu lantain Udah gak ada yang berlobang ya Udah kepasang semua tinggal Besi yang warna merah itu nanti diarahkan ke tengah Nanti dipasang lagi ya Nah itu Jadi ini prosesnya itu Gesernya itu pakai dinamo ya Dinamo ini digeser buat ngangkat Terus dibantu pakai itu ya Pakai Besi yang diatas itu ya Dan dibantu alat berat ini juga Jadi prosesnya itu Kerjanya itu kompak ya Alat beratnya ini Jadi gak ngangkat Satu sisi aja ya Dari gak ngangkat satu Apa itu Gak ngangkat satu Pakai alat berat aja ya Jadi pakai dinamo ini Pakai seling ini Dan pakai itu Besi yang berdiri itu juga Jadi ini kompak ya Prosesnya Nah itu Pakai Besi yang warna biru berdiri itu juga Dan pakai besi yang Berada di atasnya jembatan Nah ini alhamdulillah ya Jembatannya mulai Apa itu Mulai gak kelihatan ujungnya ya Yang belum kesambung Karena ini hampir aja Menyambung ya Kalau gak ada gendala Insya Allah Gak sampai satu minggu Sudah menyambung ya Yang bawahnya aja Nanti tinggal proses yang atas Dan samping-samping ini Pastikan Diperkuat lagi ya Prosesnya itu kurang apa Gitu nanti Pasti dipasang sama pihak proyek ya Nah ini Jadi Lantaian alhamdulillah ya Lantaian yang Dari sisi Lumajang Sudah gak ada yang berlobang ya Itu kayaknya tinggal Nanti tinggal Ditatahin besi Terus dicor kayaknya gitu ya Ya nanti lihat Perkembangannya ya Yang penting Besinya Sudah Tersambung semua ya Nah ini Jadi alat Krim ini Buat memperdekatkan besi Kayak gitu ya Diangkat Didekatkan Habis itu Dibantu Tenaga manusia Terus pakai Apa itu Seling juga Pokoknya prosesnya kayaknya ini Kompak ya Dari dinamo Dari alat berat Terus nanti Dibantu Pekerja juga Kalau kurang pasnya Gimananya Kayaknya gitu ya Ini kebetulan Pekerjanya lagi Istirahat ini Jam Istirahat Jam makan ya Jam 12 Ini Nah ini Ini Bentuk Penempatannya Besi ya Nanti Digeser Mengarah Ketengah Nah itu Jadi Di tengahnya Apa itu Jembatan itu Ada Semacam Ril ya Gitu Jadi Memang Kalau pakai Kayak gini Kan Ngurangin Beban ya Untuk Apa itu Untuk Angkat Ketengah ya Jadi pakai Ril Nanti tinggal Didorong Didorong Pakai Tenaga Kerja Terus Dibantu Pakai Dinamo Nah ini Dinamonya Jadi Dinamo ini Pakai ini ya Pakai Remote ya Nanti Di 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 Pantau Juga ya Pakai Pakai Ht Juga Pakai Apa itu Apa-apa ya Prosesnya Kayak Gitu ya Jadi Mohon Dibantu Doa Buat Pekerjanya Ya Semoga Pekerja Sehat Walafiat Dan Dimudahkan Proses Pekerjaannya Ya Dan Semoga Tidak ada Kendala Dalam Melakukan Pekerjaan Jembatan Geladak Perak Atau Besuk Kopokan Ya Nah Ini Ini Yang Dari Sisi Lumajang Pokoknya Kalau Alat Beratnya Berwarna Biru Itu Dari Sisi Lumajang Itu Jembatannya Sudah Tidak Kelihatan Ujungnya Ya Kayaknya Kalau Dilihat Dari Samping Kayak Sudah Nyambung Ya Nah Itu Coba Coba Pantau Lagi Besok Kalau Ada Perubahan Pasti Saya Aduk Lagi Ya Nah Kayak Gitu Ya Nah Itu Besi Besinya Kayak Gitu Tinggal Natain Besi Kayak Nanti Natain Besi Habis Itu Dicot Terus Sepal Kayak Gitu Ya Prosesnya Kayak Gitu Kayak Kita Lihat Perkembangannya Aja Nah Ini Ini Bentuknya Kayak Gini Jadi Kalau Enggak Salah Ini Apa Itu Hampir 20 Kayak 20 Batang Kayak 20 Atau Atau 10 Kayak 4 4 10 14 14 14 Batang Kayak Gisa Lebih Kayak Coba Aja Nanti Kita Hitung Yang Warna Apa Itu Yang Warna Merah Lantayanya Itu Sudah Enggak Kelihatan Ujungnya Ya Dikarenakan Hampir Nyambung Gitu Loh Gitu Kayak Gitu Bentuk Jembatannya Ya Ini Alhamdulillah Saya Pantau Dari Jembatan Gantung Yang Khusus Roda Dua Dari Atas Teping Nah Itu Bentuknya Jadi Samping Samping Itu Sudah Sudah Kepasang Ya Tinggal Nanti Diperkuat Nanti Proses Prosesnya Itu Pihak Proyek Yang Lebih Paham Ya Nah Itu Kayak Gitu Bentuknya Ya Mohon Mohon Dipantu Doa Semoga Proses Pekerjaan Ini Depat Selesai Dan Dipermuda Aja Ya Terutama Pekerjanya Semoga Sehat Walafiat Dan Cuaca Juga Ya Cuaca Semoga Enggak Sering Hujan Ini Walaupun Enggak Hujan Cuacanya Ini Agak Mendung Langitnya Agak Mendung Enggak Ada Terbitnya Matahari Mendung Mendung Mesra Ini Nah Itu Gitu Ya Jadi Semoga Semoga Aja Semoga Yang Mendoakan Juga Dipermudah Rezekinya Di Sehatkan Disehatkan Juga Dipermudah Salah Atau Dalam Segi Pengambilan Video Mohon Dimaafkan Ya Karena Saya Cuma Manusia Biasa Tempat Salah Dan Dosa Ya Mohon Dimaafkan Gitu 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 Aja Semoga Pencinta Channel Sumber Wulu TV Semoga Sehat Semuanya Dan Dipermudah Rezekinya Amin Amin Ya Cukup Sekian Kalau ada Kata-kata Yang Salah Mohon Dimaafkan Saya Akhiri Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh